Ibunya Teddy nih, dari mana? Habis pedik cabai Sama Sarikaya Ini ada daun singkong sedikit Sama cabai Bawa arit lagi Ini sedikit Bahan-bahan yang akan kita pakai Untuk Memasak ikan buntal Hari ini Woi Kok jatuh ini Ibunya Teddy nih Kita lagi cuci Ikan buntal Ikan buntal beracun katanya Tapi kalau kulitnya Tidak dibersihkan Jadinya ikan buntal beracun Kemarin kita main di pinggir pantai Dapat ketemu nelayan Yang habis melaut Dapat Dikasih ikan buntal Dikasih minta Kita juga Lagi kupas Labu siam Atau kayot Kayot katanya Bener kayot namanya Ini ya Labu siam Yang akan dipakai Isian dari Sup ikan buntal Oke itu Ibunya Teddy Sudah selesai cuci Ikan buntal Sama Labu siamnya Sekarang tinggal Potong Potong Aduh Potong Labu siam Potong Dadu Seperti ini Seperti memotong Dadu Atau belah Dadu Teman-teman Kalau Masak Atau bikin Sup Dari labu siam Jangan lupa Dicampurkan Dengan Garam Supaya Nanti Tidak Mudah Apalangnya Tuh Hancur Kalau Direbus Jadi Buah labunya Tetap Kayak Awet Gitu Ini dia Ikan buntalnya Ikan buntalnya Siap Kita potong Potong Tidak 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 Ya, ini Ibunya Teddy sedang memotong-motong Ikan buntal air laut Atau ikan buntal beracun Yang akan kita jadikan santapan sup hari ini Teman-teman dari channel Ocha dan Teddy Jangan lupa di subscribe sambil kita motong-motong ikan buntalnya ini Di subscribe Di like Dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk menyaksikan acara atau video vlog memasak dari Ocha dan Teddy Kali ini karena Ocha dan Teddy sedang sekolah Atau murid-murid sudah mulai belajar tatap muka Mulai hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 13 Maret 2022 Jadi kita masak dulu untuk anak-anak Setelah kemarin anak-anak bermain seharian di pantai Sambil menungguin ikan buntal Atau kita sebut ikan kembung Kenapa dibilang ikan kembung? Karena Kalau Perutnya katanya kembung teman-teman Ya karena kalau dikeluarkan dari air laut Dia akan membesar badannya atau bagian tubuhnya membesar Jadi kita bisa bilang kembung Selanjutnya teman-teman kita siapkan panci Atau panci untuk membuat supnya Sambil menunggu Panci ini mendidih airnya Kita akan siapkan bumbu Nah Jangan lupa ditambahkan serai yang sudah digeprek Sama Daun apa namanya itu? Daun dangulun Dan daun salam Panjeruk juga Ini dia Semua daun-daun yang Kita perlukan untuk membuat Sup ikan buntal Atau memasak sup ikan buntal Ocah dari mana ini baru datang? Lumahnya Lope Dari lumahnya Lope Sekarang mau bantuin masak sup ikan buntal Lope Sup ikan kembung Dan Ocah sekarang membantu mempersiapkan bumbu dari Sup ikan kembung atau sup ikan buntal Kupas itu kupas Kupas bawang ya Tidak pedih matanya Si bocil bangun Guys Ini kita ada langkuas Jahe Kunyit Kencur Bawang putih Bawang merah Cabai Ada kemiri Ada cabai bali Ada Apa warnanya ini? Merica Dan ini buah bala Jangan lupa Ditambahkan Ditambahkan Dengan Irisan dari Batang serai Ini Ocah apa nih ribut nih? Nah bisa gampang Lebih gampangnya Bisa juga dipotong kecil-kecil Dari potongan Atau Bunyit Dan rempah-rempahnya Supaya gampang diulak Cote Ocah sedang Mengupas mentimun Ditambahkan garam sedikit Lalu kita ulak Bukan terasi juga Langsung kita ulak Ya Ocah Siapkan kualinya Tambahkan minyak Cah Biar panas Itu nanti kita pakai Untuk menggoreng Bumbu yang Sudah diulak Kok gitu caranya Ini bermain nih Cepat Untuk menggoreng Bumbunya Cukup segitu saja Minyaknya ya Ocah Lagi Mengupas bawang Yang akan kita pakai Untuk membuat Bawang goreng Ya Ocah Biar cepat Kita masaknya Karena perutnya Sudah lapar nih Sudah siang Sudah siang Digodot Digodot Digiris Awas Netes Diurnya itu Oke teman-teman Kita Sebelum Masukkan bumbunya Bawang gorengnya Kita Kita Bikin Bawang goreng Dahulu Sebelum Kita Menggoreng Bumbunya Bawang goreng Bawang gorengnya Sudah matang Teman-teman Kita siap Angkat dahulu Ocah Menggoreng Penyong Masukkan semuanya Sekaligus Cah Kok lama sekali Jangan Jangan airnya Langsung tangannya Aja pakai Gerius Gereong 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 Awas Awas Menjauh Awas Awas Menjauh Masukkan lagi Cepat Cepat Masukkan lagi Masukkan lagi Cepat Ini dia Namanya Gorengan Penyon Enak Mantap Bocah Boleh Bintang Ini namanya Penyon Ini guys Yang kemarin Dicari oleh Bocah Di pinggir Pantai Sudah matang Nanti Juga Wow Enak 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 Sementara Ibunya Ocah Dan Fedi Sedang Menggoreng Bumbu Dari Sup Ikan Buntal Biar Rasanya Menjadi Lebih Mantap Mana Maka Coba Enak Enak Ini Lope Suka Suka Sisa Nanti 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 Teddy Yang Banyak Dapat Aku Yang Banyak Dapat Ya Bumbunya Langsung Kita Masukkan Ini Apa Ini Mau Mau Kudus Ini Tunggu Sampai Mendidih Tunggu Sampai Mendidih Ya Oke Ini Airnya Sudah Mendidih Langsung Kita Masukkan Kepala Dari Ikan Buntal Kepala Dari Kepala Dari Ikan Buntal Daging Ayo Cepat Semua Masukkan Masukkan Semua Daging Dari Ikan Buntal Ini Lalu Masukkan Juga Nah Labu siamnya Juga Ikut Masuk Masukkan Semua Semua Sama Airnya Oke Semua Sudah Masuk Sekarang Kita Tinggal Tunggu Mendidih Dan Dagingnya Matang Sempurna Tunggu Dagingnya Matang Sempurna Jangan Lupa Ditutup Katanya Katanya Ibunya Ocha Dan Dedi Biar Panasnya Merata Jangan Men Jangan 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 Jangan